Keputusan Presiden sudah terbit, Jordi Ahmad dan Sandi Wals diambil sumpah secara virtual, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali memastikan bahwa surat keputusan Presiden Joko Widodo terkait naturalisasi pemain keturunan Jordi Ahmad dan Sandi Wals sudah terbit. Kedua calon pemain timnas Indonesia ini pun segera diambil sumpah secara virtual, konfirmasi itu dikemukakan Zainuddin Amali di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 21 September 2022, dia menyebut segala persyaratan terkait naturalisasi kedua pemain ini sudah rampung. Nah untuk Sandi Wals dan Jordi Ahmad itu dari DPR sudah diparipurnakan, kemudian diantarkan ke istana, dan sudah terbit keputusan Presiden, kemudian mereka akan diambil sumpah, ucap Zainuddin Amali. Ada pun alasan pengambilan sumpah dilakukan virtual karena kedua pemain ini masih bermain di luar negeri. Menurut Amali, setelah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkum HAM, metode seperti itu tetap sah. Saya sudah koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dengan Pak Wamen beliau sudah oke, karena mereka ada main di Eropa dan di luar negeri, maka akan diambil sumpahnya oleh Kanwil Kemenkum HAM DKI secara virtual, Itu juga sah. Lanjut Zainuddin Amali, bagaimana menurut kalian? Demikian info singkat dari kami, semoga menambah wawasan saudara, nantikan info menarik lainnya pada channel ini Jangan lupa like, subscribe dan share, salam olahraga.